Ini adalah kapal selam Dmitry Donskoy, milik Rusia. Kapal selam kelas typhoon ini seperti hantu, hanya pemilik dan Tuhan yang tahu keberadaannya. Hal ini membuat ancaman tersendiri buat semua negara. Bahkan kapal selam ini dapat staycation 120 hari di dalam air. Walaupun kapal selam ini sudah dipensiunkan Rusia, tapi bagaimana rasa berada di dalamnya dan bagaimana cara kerjanya? Siapkan tempat duduk Anda dan siapkan posisi paling gagah. Dan tonton video ini sampai habis. Kapal selam Dmitry Donskoy, milik Rusia. Kapal selam kelas typhoon ini mempunyai panjang lebih dari 175 meter. Kapal selam terbesar di dunia ini berukuran hampir 2 kali panjang lapangan sepak bola. Namun, lebar Dmitry Donskoy jauh lebih sempit dibandingkan panjangnya. Yakni hanya 25 meter. Namun, jangan terkecoh dengan desain yang ramping. Kapal selam ini mampu memindahkan 48 ribu ton air yang berarti lebih dari 19 kolam renang ukuran olimpiade terisi penuh. Meskipun dapat membawa 160 awak kapal dengan kecepatan maksimum 27 knot saat menyelam atau 22 knot di permukaan. Kapal selam Dmitry Donskoy, milik Rusia, atau kapal selam kelas typhoon ini tidak dibuat untuk melintasi lautan di dunia. Tetapi sebaliknya, ia dibuat untuk bertahan di lingkungan yang tidak bersahabat selama berbulan-bulan. Bayangkan saja kapal ini berada di jalur lingkaran artik dan berjalan di bawah lapisan es. Tapi tenang, kapal selam kelas typhoon ini mempunyai sepasang reaktor OK-650 yang tidak seperti mobil Anda yang sangat tergantung dengan BBM. Sumber tenaga kapal selam ini mengandalkan pembelahan inti atom. Bahan bakarnya berasal dari 21-45% uranium. Dan tiap reaktor menghasilkan 190 MW tenaga panas. Jika dibandingkan dengan panel surya yang menghasilkan daya sekitar 200 Watt, berarti daya yang dihasilkan setara dengan 1,9 juta panel surya. Jika cuaca sedang cerah. Bagi penggemar mobil, jumlah tersebut setara dengan 50 ribu tenaga kuda atau lebih dari 300 mobil hatchback keluarga. Kapal selam Dimitri Dotsky milik Rusia atau kapal selam kelas typhoon pertama kali ditugaskan pada tahun 1980 dan merupakan satu-satunya kapal selam yang tersisa dari jenisnya yang masih beroperasi. Meskipun masih ada dua kapal selam sebagai cadangan, tiga lainnya telah dihentikan. Kapal selam ini adalah yang tertua dan kapal selam lainnya akan dibangun pada dekade berikutnya. Tujuannya kapal selam ini dibangun adalah untuk mengalahkan musuh selama perang dingin. Kapal selam ini adalah jawaban Rusia atas kapal selam kelas Ohio milik Amerika yang dikenal juga sebagai Akula yang berarti hiu. Kapal selam Dimitri Dotsky milik Rusia atau kapal selam kelas typhoon di uji menyelam di kedalaman laut 900 meter padahal kedalaman laut rata-rata lebih dari 3.600 meter. Dan bagian terdalam di Palung Mariana memiliki kedalaman lebih dari 11.000 meter. Namun hal tersebut memiliki alasan, di kedalaman tersebut cahaya sangat sulit mencapai kedalaman tersebut sehingga hampir tidak terlihat. Dan di kedalaman 900 meter memiliki tekanan laut lebih dari 9 gigapaskal atau sekitar 90 kali tekanan di permukaan. Ini adalah zona aman kapal ini menyelam. Kapal selam Dimitri Dotsky milik Rusia, kapal selam kelas typhoon pada tahun 1990, Rusia mulai upgrade peralatan raksasa ini dalam sebuah proses yang memakan waktu lebih dari satu dekade. Pada tahun 2002, kapal selam ini diluncurkan kembali. hampir seluruh dibuat ulang menjadikannya sesuai dengan standar modern dan melengkapinya dengan perangkat keras terbaru. Kapal selam ini mampu meluncurkan rudal balistik dimanapun dia berada. Meskipun rudal ini hanya digunakan untuk tujuan latihan, terdapat tidak kurang dari 20 peluncur yang terpasang pada rudal balistik RMS-56 Ballet V. Tiap rudal berukuran panjang sekitar 12 meter dan mempunyai diameter 2 meter, serta berbobot lebih dari 36 ton. Ini bagus untuk target yang jaraknya lebih dari 8.000 km. Jangkauan jelajah rudal ini mencapai samudera pasifik utara, mencapai garis pantai Jepang dari pesisir barat California. Persenjataan lainnya mencakup 4 tabung torpedo berukuran 21 inch dan 2 tabung torpedo berukuran 26 inch. Kapal selam Dmitry Donskoy milik Rusia, kapal selam kelas Typhoon. Agar dapat menjalankan kapal selam ini, para kru telah menyelesaikan banyak pengujian sejak diluncurkannya kembali, pada tanggal 27 September 2005. Terjadi uji coba rudal balovai yang pertama di permukaan laut putih di lepas pantai utara Rusia dekat Finlandia. Penembakan pertama di bawah air terjadi pada tanggal 21 Desember 2005 atau Kurates Range di ujung Rusia. Pengujian lebih lanjut pada tahun 2009, pengetesan persenjataan menghasilkan cahaya biru berbentuk spiral yang terlihat dari Norwegia dan Sweden. Awak kapal dilatih untuk menggunakan senjata yang lebih kuat. Mereka juga diharapkan untuk tinggal di dalam kapal selam untuk jangka waktu lama. Lagipula kapal selam ini mampu bertahan di bawah air selama 120 hari, bahkan lebih dari itu, yaitu sekitar 4 bulan. Anda mungkin tidak mengira kapal selam Dimitri Dotskoy milik Rusia atau kapal selam kelas Typhoon, kapal selam segar ini memiliki perlengkapan yang begitu mewah dan dijuluki Hilton Trapung. Karena akomendasi yang sangat baik, awak kapal mendapatkan fasilitas hampir sama dengan kapal Trapung. Panel kayu melapisi sebagian besar dinding dan kursi empuk menggantikan kursi plastik yang tahan lama. Pintu masuknya bahkan berukuran penuh yang merupakan kemewahan nyata di dalam dunia militer. Tapi tidak berhenti di situ. Pada hari istirahat atau bahkan pada hari kerja, kru dapat berolahraga sepenuhnya menggunakan gym di kapal. Kru dapat berenang di kolam renang dalam ruangan kapal selam. Ya, kolam renang bawah air. Kedalamnya mungkin hanya sekitar dua kaki. Namun, kolam renang ini dirancang untuk membantu para kru kapal selam bersantai dan memberi mereka rasa keakrapan. Dan yang paling luar biasa, kapal selam ini dilengkapi dengan sauna. Namun, hal ini akan segera menjadi sejarah karena kapal selam kelas Typhoon akan digantikan oleh kapal selam kelas Burei yang lebih baru dan lebih kecil. Hal ini berarti bahwa Typhoon Rusia kemungkinan besar akan memegang gelar kapal selam terbesar di dunia selama bertahun-tahun, bahkan setelah kapal tersebut dihentikan. Rusia dengan berbagai alat perang canggihnya membuktikan ke dunia kekuatan militernya. Dengan semua kekuatan yang dimiliki, membuat Rusia menjadikan ancaman tersendiri bagi negara-negara lain. Perang Ukraina adalah bukti keseriusan Rusia terhadap pertahanannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua.